Secanggih apapun kemampuan manusia mengembangkan teknologi, mungkin tidak akan bisa menciptakan makhluk hidup baru. Namun untuk mengembangkan organisme yang ada dan menciptanya menjadi organisme baru, hal itu bukan lagi menjadi cerita fiksi ilmiah. Salam Sehat Sejahtera Pemirsa Setia Mata Ketiga Hari ini kita akan bincang-bincang sejenak tentang robot hidup yang bisa bereproduksi sendiri. Tiga tahun lalu atau pada Januari 2020, The Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, menerbitkan sebuah artikel yang mengejutkan dunia biologi. Tetapi pada saat itu, karena bertepatan dengan epidemi, sehingga banyak orang tidak memperhatikan berita ini. Saat itu, tim ilmuwan dari Universitas Permons Amerika Serikat berhasil melakukan eksperimen yang mengambil sel dari embryo katak, kemudian dikembangkan oleh algoritma sehingga tercipta organisme baru. Para peneliti menyebut hal itu sebagai mesin hidup pertama di dunia. Mesin hidup tersebut diambil dari sel induk asli katak Afrika bernama Latin Xenopus Laevis. Oleh karena itu, organisme semi robot ini diberi nama Xenobot. Robot bernama Xenobot ini ukurannya kurang dari 1 mm dengan bentuk seperti otak manusia. Robot ini juga mampu bergerak sendiri, berkomunikasi satu sama lain, dan menyembuhkan diri mereka sendiri dari cedera, menjadikan mereka sebagai robot hidup pertama di dunia. Xenobot adalah bentuk kehidupan sintetis yang dirancang oleh komputer untuk melakukan beberapa fungsi yang diinginkan dan dibangun dengan menggabungkan bersama jaringan biologis yang berbeda. Bagian merah pada layar video adalah sel otot jantung. Sementara bagian hijau adalah jaringan epidermis yang semuanya dibiarkan dari sel induk katak cakar Afrika. Katak cakar Afrika terdengar asing bagi kita orang awam, tetapi merupakan katak yang sangat umum di bidang biologi dan penelitian medis yang sering digunakan untuk percobaan ilmiah. Ada pun sebab mengapa katak jenis ini banyak digunakan dalam penelitian karena telur dan embryonya besar dan transparan yang sangat kondusif untuk mengamati perkembangannya. Selain itu, perkembangannya juga sangat cepat dengan struktur saraf yang sangat sederhana. Sementara gennya juga telah diurutkan secara lengkap sehingga merupakan sejenis katak yang sangat praktis dan bermakna untuk penelitian biologi dan rekayasa genetika. Tim peneliti mengekstrak sel punka dari embryo katak cakar Afrika. Sel punka atau sel induk dapat menjadi proto-sel dari berbagai sel di dalam tubuh. Mereka menggunakan sel induk untuk mengembangkan kardiomyosit dan jaringan epidermis kemudian menggunakan jaringan epidermis untuk membuat cangkang dan kerangker robot untuk memberikan kekakuan secara keseluruhan dan kemudian menempatkan kardiomyosit pada struktur yang dibentuk oleh sel kulit sehingga menjadi sebuah robot kecil yang terbentuk dari sel biologis. Robot kecil berukuran kurang dari 1 mm ini memiliki beberapa kemampuan. Salah satu karakteristik kardiomyosit adalah ketika sekumpulan kardiomyosit berkumpul ia tiba-tiba mulai bergerak seperti detak jantung sehingga robot kecil yang dilengkapi kardiomyosit ini akan mengembang dan mengerut selanjutnya dapat mendorongnya berenang di air seperti ubur-ubur. Tentu saja, pengembangan dan penyusutannya tidak berarti akan berlanjut selamanya ia akan berkontraksi sesuai dengan energi di dalam sel ketika ada energi, ia berkontraksi lagi dan saat tidak ada energi, ia tidak bergerak ini sama prinsipnya dengan organ jantung kita akan berdetak jika ada energi dan mati jika tidak ada energi ini adalah robot, tetapi juga jelas merupakan makhluk hidup karena terbuat dari sel katak yang tidak dimodifikasi secara genetik dengan bantuan kecerdasan buatan para peneliti kemudian menguji miliaran bentuk tubuh untuk membuat xenobots lebih efektif pada jenis replikasi ini prospek bioteknologi yang dapat mereplikasi diri ini dapat memicu kekhawatiran sebab para peneliti mengatakan bahwa mesin hidup seluruhnya berada di laboratorium dan mudah dipadamkan karena dapat terurai secerahai hati namun menurut para peneliti kombinasi biologi molekuler dan kecerdasan buatan ini berpotensi untuk dapat digunakan dalam sejumlah tugas di tubuh Dalam foto yang terlampir pada laman scientificamerican.com terlihat xenobot masih berupa gumpalan daging dan terlihat ada 4 gumpalan yang menonjol dari tubuhnya Organisme ini bisa bergerak sendiri menyembuhkan luka sendiri dan bisa bertahan hidup selama berminggu-minggu Sementara organisme ini juga berpotensi bisa digunakan untuk mengirim obat-obatan di dalam tubuh manusia Xenobot bukan robot tradisional atau spesies hewan yang sudah dikenal Ini adalah penemuan baru sebuah kehidupan organisme yang dapat diprogram Penemuan baru ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan termasuk diantaranya untuk mengatasi masalah kontaminasi radioaktif mengumpulkan mikroplastik di laut atau bahkan menggali plak dari arteri manusia Jika dapat memprogram robot ini dengan lebih baik mungkin mereka dapat secara selektif mengambil dan memindahkan jenis sel tertentu yang kita inginkan atau membantu kita membentuk sesuatu untuk pengobatan regeneratif Mereka dapat digunakan untuk berenang dan mengambil potongan-potongan kecil polusi plastik dari sungai dan lautan Mereka juga dapat membantu memecahkan beberapa tantangan kesehatan terbesar manusia Jika ilmuwan bisa memerintahkan sel ini untuk penyembuhan Pada akhirnya, ini bisa mengatasi masalah regeneratif Itu adalah solusi untuk cedera traumatis cacat lahir, kanker, dan penuaan Selain bidang medis ada bidang lain yang mungkin pertama kali digunakan robot biologis ini yaitu pengolahan pencemaran laut dan air tawar Di laboratorium, robot ini terbuat dari sel katak sehingga bisa hidup langsung di air dan sekarang, jika ditilik dari robot berbentuk C ini ia bisa terus berputar sehingga dapat mengumpulkan sampah di air Kita tahu bahwa masalah utama polusi adalah partikel plastik Plastik tidak mungkin terurai Setelah masuk ke laut sepanjang tahun ia akan menjadi partikel plastik yang sangat kecil Partikel plastik ini akan dimakan oleh ikan dan udang kemudian menjadi hidangan kita hingga pada akhirnya akan meracuni diri kita sendiri ketika kita mengonsumsi ikan dan udang tersebut Jadi, solusi untuk membersihkan sampah-sampah ini sekarang menjadi masalah yang sangat besar Karena itulah, robot biologis ini adalah aplikasi yang sangat ideal Selain itu, tim peneliti mengatakan bahwa robot ini juga dapat direkayasa secara genetik untuk menyusuaikan DNA-nya agar menunjukkan beberapa ciri fisik khusus untuk jad berbahaya tertentu atau beberapa polutan Misalnya akan berubah warna saat bertemu dengan beberapa bahan beracun Ini sangat membantu kita untuk menemukan beberapa perubahan kualitas air Apakah itu beracun atau tercemar Tentunya masih banyak hal yang bisa dilakukan oleh robot hidup seperti ini Kita juga bisa membayangkannya dengan bebas Tapi kontroversi dari proyek ini juga sangat besar Umumnya, sesuatu yang semakin mumpuni akan semakin kontroversial Kontroversial ini terutama berasal dari tiga aspek Pertama adalah masalah definisi Apakah ia entitas yang hidup atau bukan? Ini juga kontroversi terbesarnya Yaitu jika ia adalah entitas yang hidup Maka tim peneliti saat ini yang sedang menciptakan kehidupan secara buatan ini akan melibatkan banyak masalah etika dan moral Lagipula meskipun kita tidak mendefinisikannya sebagai makhluk hidup Tidak tertutup kemungkinan Ada orang yang bisa saja menyalahgunakan teknologi ini dan memperkuatnya untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan dengan sengaja Tim peneliti saat ini menekankan bahwa ia jelas bukan makhluk hidup Ia hanya robot hidup Tentunya juga berbeda dengan robot-robot yang sudah dikenal Sehingga tim peneliti berharap dapat mendefinisikannya sebagai buatan baru Hanya sebuah produk industri, bukan entitas yang hidup Mereka dengan tegas mengatakan bahwa xenobot jelas bukan makhluk hidup Selain itu, proyek ini juga ada kontroversi lain yang sangat besar Yaitu DARPA, penyandang dana proyek tersebut adalah agensi dari Departemen Pertahanan AS yang bertanggung jawab atas pengembangan teknologi baru untuk digunakan oleh militer Tentunya Departemen ini sendiri tidak memiliki banyak orang dan tidak banyak melakukan penelitian ilmiah Pekerjaan utama mereka adalah berinvestasi pada siapapun yang berpotensi dalam proyek pengembangan militer canggih Jadi, mereka akan berinvestasi di banyak universitas, institusi, dan pengembangan beberapa proyek militer Misalnya, mungkin bagi sebagian teman-teman pernah menonton robot dari Boston Dynamics di internet yaitu robot yang terlihat seperti manusia yang membawa barang Robot ini hampir sama dengan manusia Bahkan ada yang mengira itu adalah animasi berbasis CGI Tetapi bukan, itu nyata adanya Boston Dynamics adalah sebuah perusahaan desain engineering dan robotika yang paling dikenal untuk pengembangan Big Dog Robot berkaki empat yang dirancang untuk militer AS dengan dana dari DARPA Semua robot ini dapat digunakan untuk keperluan militer di masa depan Skynet yang sempat kita bicarakan beberapa minggu lalu setting Skynet di film itu didanai oleh Departemen Pertahanan AS Karena mereka berinvestasi dalam proyek ini Sehingga banyak orang berpikir bahwa itu dapat digunakan sebagai bagian dari senjata kimia dalam perang di masa depan Meskipun mereka menekankan bahwa itu digunakan dalam pengobatan Namun kita juga tidak tahu kemungkinan akan digunakan untuk tujuan lain Kemudian ada potensi ancaman yang sangat besar dari robot ini ia itu dapat diprogram sehingga dapat beroperasi sesuai dengan keinginan perancangnya Kita merasa robot itu sekarang tanpa kaku seolah-olah hanya dapat melakukan beberapa hal yang sangat sederhana Tetapi di masa depan mungkin dapat melakukan beberapa hal yang sangat rumit dan kemungkinan akan digunakan untuk langsung melakukan beberapa hal buruk Kita tidak dapat melihatnya Karena ia sangat kecil Anda juga tidak tahu hal buruk apa yang dilakukannya di dalam tubuh Anda dan karena dapat diprogram Jadi, secara teoritis mungkin ada bug atau kecacatan Setelah memiliki bug konsekuensinya mungkin tidak terbayangkan Misalnya, setelah dimasukkan ke dalam tubuh kita seharusnya melakukan terapi penyembuhan tetapi tidak tertutup kemungkinan ia sendiri justru mulai terus berkembang biak dan berubah menjadi kanker menyumbat pembuluh darah kita dan menyebabkan kerusakan pada tubuh manusia Meskipun tidak digunakan dalam tubuh manusia Misalnya digunakan untuk membuang sampah di sungai, danau, dan laut Namun bagaimana jika ia tak terkendali memakan segalanya dan merusak lingkungan ekologis Sebenarnya kekhawatiran ini sudah ada sejak konsep robot nano pertama kali diajukan dan masalah ini memiliki nama yang disebut lendir kelabu Mengutip Wikipedia Lendir kelabu adalah suatu perkiraan skenario kiamat Menurut skenario ini nanoteknologi molekuler berada di luar kendali dan memperbanyak diri lalu mengonsumsi semua materi yang ada di bumi dan pada saat yang bersamaan jumlah mereka terus bertambah Skenario ini juga dikenal sebagai ekofagi Pada tahun 1986 Ada majalah sains dan fisika ilmiah di Amerika Serikat bernama OMNI yang menyebutkan bahwa robot nano adalah kemungkinan akhir dari riwayat hidup manusia Artinya konsep robot nano sangat bagus Ia bisa masuk ke tubuh kita dan langsung menargetkan kanker bahkan langsung membunuh sel kanker Karena robot nano sebesar virus mereka bisa menemukan setiap sel kanker dan membunuh mereka satu persatu tanpa merusak sel-sel yang baik Kedengerannya sempurna Tetapi masalahnya nanobot terlalu kecil dibutuhkan banyak nanorobot baru efektif Jadi tidak ada gunanya jika hanya menenamkan satu robot nano ke dalam tubuh Lalu bagaimana solusi terbaiknya? Salah satu gagasan yang relatif sederhana dan rasional adalah membiarkannya memiliki kemampuan untuk mereflikasi Ia menggunakan beberapa larutan nutrisi dari tubuh manusia untuk menciptakan dirinya sendiri dan dapat bereproduksi di dalam tubuh Pengembang biarkan diri seperti ini mungkin memiliki bug atau kecacatan dan ketidakpastian Begitu lepas kendali dan menyerap semua nutrisi dalam tubuh kita Maka kita akan berubah menjadi seperti cairan kental berwarna abu-abu Itulah yang dikatakan majalah sains dan fiksi omni Komponen utama cairan ini mungkin robot nano Menurut perhitungan penulis bahwa hanya butuh dua hari untuk robot nano hingga melahap semua organisme di bumi sejak lepas kendali Karena ia tumbuh dari perkembangan geometris ia akan terus membelah diri setelah makan Sama seperti belalang hanya butuh dua hari untuk memakan seluruh organisme bumi dan tidak akan ada lagi kehidupan Jika ia juga bisa melahap zat anorganik lain dan semacamnya maka hanya perlu menambah empat jam lagi untuk melahap seisi tata surya Jadi, kemungkinan besar ada kehidupan di planet lain di masa lalu dan semua kehidupan di mana-mana habis dilahap olehnya karena celah pada robot nano ini tidak terkontrol dengan baik semuanya berubah menjadi debu Meski ini adalah fiksi ilmiah namun tidak ada jaminan bahwa hal ini tidak akan pernah terjadi Oleh karena itu masih banyak pihak yang menentang kelanjutan proyek ini Tetapi, masalah ini pada robot biologi sebenarnya jauh lebih kecil dari nanorobot dan tidak dapat menyebar di udara dengan ukurannya saat ini tetapi dapat hidup selamanya di lautan Jadi, tetap harus lebih berhati-hati saat melepaskannya ke laut karena tidak dapat ditarik kembali begitu dilepaskan ke laut Sama seperti dengan AI atau kecerdasan buatan Begitu diaktifkan, tidak bisa dihentikan lagi dan jika ia tidak memiliki musuh alami maka ia dapat berkembang biak tanpa batas hingga akhirnya menduduki seisi bumi dan melahap segala sesuatu yang ada di bumi Kita mungkin akan berperang satu sama lain hingga akhirnya akan saling menghancurkan diri sendiri Jadi, dari sudut pandang ini manusia mungkin semacam robot nano Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya